Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman kepada Anda Bagaimana cara mengatasi lampu sein motor yang tidak mau ngedip Ya jadi ini dia motornya Yamaha Mio M3 atau Mio Z Ini kita tes sekarang Kita hidupkan kontak dan kita hidupkan saklar lampu sein Dan itu lampu sein tidak mau ngedip Nah langkah paling awal yang harus Anda cek adalah Anda harus cek semua itu bohlam lampu sein Apakah ada yang putus atau tidak Apabila ada salah satu bohlam yang putus Maka Anda wajib menggantinya Karena itu menjadi penyebab lampu sein tidak mau ngedip Nah apabila semua lampu sein dalam keadaan baik atau tidak ada yang putus Maka kita lanjut ke pengecekan selanjutnya Nah pengecekan selanjutnya adalah Anda harus membuka flashernya Nah untuk flasher motor Mio M3 ini ada di bawah sini Untuk mengaksesnya saya harus membuka sayap bagian kanan atau sebelah kiri Bebas ya sebelah mana bisa Jadi saya buka dulu ini Nah ini dia bagian flashernya Sudah terlihat agak usang memang Mari kita copot saja Nah ini kita coba tukar dengan flasher yang baru Seperti ini Jadi pasang yang baru ya Nah setelah ganti flasher Mari kita coba saja ini Lampu seinnya apakah bisa ngedip atau tidak Dan ternyata berhasil sudah bisa ngedip Jadi penyebab utama lampu sein tidak bisa ngedip Ini adalah flashernya yang sudah bermasalah atau sudah rusak Ya setelah lampu sein kanan dan kiri itu sudah berhasil gedip Maka tinggal rapikan saja ini sayap sebelah kanan ke semula Nah jadi sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like and subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda Jangan lupa like and subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton